Terima kasih Dia beruduk dituangkan air dulu ke dalam tangannya dan cuci tiga kali Kalau seandainya tidak boleh dimasukkan tangannya ke tempat airuduk Untuk apa gunanya dibasuh ya tiga kali duluan Nah sementara Nabi mengatakan apabila salah seorang diantara membangun dari tidur malamnya Jangan dia masukkan tangannya ke dalam tempat uduk ya Sampai dia membasuhnya tiga kali Karena salah seorang diantaramu tidak tahu dimana tangannya bermalam Artinya pada malam hari dalam kondisi kita tidak tahu Boleh jadi kita memegang kemaluan yang kemungkinan Tangan kita terkontaminasi oleh najis Jika seandainya tangan kita punya najis langsung masuk ke dalam cidukan air atau gayung Berarti air gayungnya terkontaminasi oleh najis dari tangan kita Makanya kita harus siram dulu dengan membasuh kedua tangan kita Wallahu alam